Maroko harus mengakui kekalahan 2-0 kontra Perancis pada laga semifinal Piala Dunia 2022 Qatar pada Kamis 15 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga itu, Maroko sudah tertinggal dari gol Theo Hernandez kurang dari 5 menit berselang, menjadikan gol kedua tercepat di semifinal Piala Dunia sejak 1958. Hanya 21 menit laga berselang, Kapten Roman Saiz juga terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera hamstringnya. Namun, mereka terus memberikan perlawanan, bahkan hampir mencetak gol salto dari bek jawat Eliyamik. Akan tetapi, satu gol tambahan Perancis di babak kedua menghadirkan kekalahan pertama bagi Maroko. Kisah indah Maroko tak akan lekang oleh waktu, karena Singa Atlas jadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Maroko mengungguli Kroasia sang finalis Piala Dunia 2018 dan mengalahkan tim peringkat kedua dunia Belgia di fase grup. Terlebih lagi, pelatih Walid Regragui baru menukangi tim ini selama 3 bulan. Ia pun mengingatkan para pemainnya agar tidak berkecil hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!